Seorang pria di Dali Serdang diamuk masa usai tertangkap mencuri barang kebutuhan payi di sebuah warung. Kepada polisi, pelaku mengaku terpaksa mencuri karena tak punya uang membeli popok untuk anaknya. Warga berkerumun di sebuah warung di Desa Tembung, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Dali Serdang, Sumatera Utara. Seorang pria dengan kondisi babak belur tak berdaya berada di tengah kerumunan setelah tertangkap tangan mencuri di dalam warung. Polisi yang tiba di lokasi dibuat kewalahan saat mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Percut Saituan. Warga bertubi-tubi memukuli pelaku yang sudah tidak berdaya. Kejadian bermula ketika pelaku datang ke warung berpura-pura untuk berbelanja. Saat pemilik warung lengah, dengan cepat pelaku mengambil sabun, shampoo, dan popok bayi, lalu memasukkannya ke dalam tas. Namun, aksi pelaku diketahui pemilik warung hingga sontak mengundang perhatian warga. Wah, 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 ada orang beli, ada orang beli, ya kok dimasuki ke kantong, ke tas diam. Jadi, eh, kamu mau beli apa? Aku bilang gitu kan. Mau beli ini, ini, dikeluarkanlah sama dia. Caranya kau beli, nggak gini. Panggil dulu orangnya, aku bilang gitu. Kalau ini caranya kau mencuri, aku bilang gitu. Pelaku mengaku terpaksa mencuri karena tak punya uang membeli sabun, pencuci pakaian, dan popok bayi untuk anaknya. Meski demikian, kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharham, Ainius melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.